Intro Halo teman-teman pencinta catur selamat datang kembali dera hack chest channel hari ini saya akan bagikan sebuah partai antara edgar collie melawan ens granpel pada tanggal 25 november 1926 di berlin jerman yang dimulai dengan d4 dibalas kuda f6 kuda f3 e6 e3 b6 new queen indian gajah d3 gajah b7 kuda b ke d2 c5 tantang peon putih pilih rokade gajah e7 b3 akhir dari sisi opening buka keaktifan gajah dan hitam memulai middle game dengan pertukaran peon x d4 peon makan d6 gajah b2 gajah b2 kuda b ke d7 c4 rukade benteng c1 benteng e8 benteng e1 menteri c7 menteri e2 benteng a ke c8 kuda f1 menteri b8 kuda g3 disini kedua pemain sama-sama menyiapkan pertahanan dan serangan sampai hitam pindahkan menterinya ke a8 untuk penguasaan penuh diagonal ke h1 putih mulai envasi hitam dengan kuda g5 hitam g6 dan kolibari beri sedikit sengatan dengan kuda kare f7 bertujuan melemahkan peon e6 korbankan kudanya lalu serangan berlanjut dengan menteri kali e6 skak raja g7 putih d5 tutup diagonal penguasaan hitam kuda c5 ancam menteri putih membiarkannya dengan kuda f5 skak yang jika kuda dimakan menteri makan peon ancam skak di h7 kuda makan gajah matikan pendukung menteri dan garpu 3 perwira putih benteng makan gajah skak benteng makan menteri makan kuda skak raja g8 lalu menteri makan benteng ancam skak mat di g7 hitam cegah dengan kuda makan gajah benteng c3 dari sini tinggal beberapa langkah lagi putih akan skak mat hitam sebab itu di posisi ini hitam tidak berani makan kuda dan pilih pindahkan raja ke f8 setelah putih menteri e3 hitam baru berani makan kudanya putih 2 kuda putih tumbang lalu menteri teruskan serangan ke h6 skak raja f7 gajah kari f5 hitam gajah kari d5 pecah kebuntuan sekalian kontrol petak e6 dari kemungkinan gajah atau perwira lain ke petak tersebut dan putih kembali kejutkan hitam dengan benteng makan gajah skak dan lemahkan kawaran kuda setelah benteng makan benteng menteri makan kuda skak raja erapan menteri harapan skak raja f7 edgar kolik gajah makan benteng sampai disini granpol menyerah karena meskipun perwira berimbang namun posisi hitam berada di ujung tanduk hitam harus tukar menteri dengan gajah jika ingin bertahan karena kuatnya kontrol gajah putih untuk diagonal ke h3 seperti jika hitam benteng ke e8 ancam menteri dan gajah 2 kali menteri tinggal ke g7 untuk skak mat atau disini selamatkan gajah dari ancaman pion dengan misalnya makan pion g2 maka menteri tetap ke g7 skak raja erapan menteri g8 skak mat dan atau apapun langkah hitam di posisi ini kawan-kawan bisa kalkulasi sendiri yang pastinya hitam kalah sebuah game yang luar biasa dari edgar collie ya sekian video dari saya kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain terima kasih atas like dan komentarnya salam pecinta catur